Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ulangan harian Konsep mal, kadar zat Kita lanjutkan nomor 7 Sebanyak 1 kg sampel air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg BB Berapa BPJ? Berapa bagian per juta kadar PB dalam sampel air tersebut? Oke 1 kg sampel air itu berarti ada 1000 gram Atau kita tahu 1 gram itu 1000 mg Berarti ini ada 10 pangkat 6 Atau 1 juta mg Jadi sampel airnya adalah 1 juta mg Atau 10 pangkat 6 mg Nah, di antara 10 pangkat 6 mg ini 10 mg-nya adalah PB Jadi, ini sama dengan berapa bagian? Berarti ada 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 6 bagian Ya, ini sama dengan 10 pangkat min 5 bagian Nah, 10 pangkat min 5 ini berapa BPJ? Berapa bagian per juta? Ya, kita tahu bahwa bagian per juta Ini 10 pangkat min 5 ya Bagian per juta ini adalah 10 pangkat min 6 Jadi, 10 pangkat min 5 itu sama dengan berapa kali 10 pangkat min 6 Ya, berarti 10 pangkat 1 Atau 10 10 pangkat min 6 itu BPJ Jadi, 10 mg PB dalam 1 juta mg sampel air Itu sama dengan 10 BPJ Nomor 8 Kadarkas karbon monoksida CO dalam udara adalah 115 BPJ Berapa cm kubik karbon monoksida yang terdapat dalam 1 m kubik udara? Oke Dalam udara 1 m kubik 1 m kubik Itu ada 1000 Desimeter kubik Ya kan? Kita tahu bahwa 1 desimeter kubik itu ada 1000 cm kubik Berarti ini 1 juta 10 pangkat 6 cm kubik Jadi, udaranya itu 10 pangkat 6 cm kubik Nah, ada 115 BPJ Ada 115 BPJ Ini karbon monoksida Berarti karbon monoksidanya Itu sama dengan 115 Kali 10 pangkat min 6 BPJ ini 10 pangkat min 6 Kali 10 pangkat 6 cm kubik Ya, karena totalnya adalah 10 pangkat 6 cm kubik Atau 1 m kubik ini Nah, 115 bagian per juta Itu adalah gas CO Berarti 115 Ini BPJ 10 pangkat min 6 itu BPJ Totalnya 10 pangkat 6 Berarti sama dengan 115 cm kubik Oke Kita lanjutkan nomor 9 Sebanyak 3 gram urea Rumus urea CO NH2 Dilarutkan dalam air Hingga volumenya 500 cm kubik Berapakah molaritas Larutan yang terjadi Diketahui Diketahui Masa atom relatif Karbon 12 Oksigen 16 Nitrogen 14 Dan nitrogen 1 Oke Kita tahu bahwa Molar Itu mol per liter Ya Ini kita lihat Yang ditanyakan molarnya Berapa molar Nah, liternya ini Liternya 500 cm kubik Atau 0,5 liter Nah, sekarang kita cari molnya Molnya berapa? Mol itu sama dengan gram Dibagi MR Oke Nah, gramnya berapa nih? 3 MR dari CO NH2 2x C-nya 1, 12 Tambah O-nya 1, 16 N-nya 2, 2x14 H-nya ada 4 4 x 1 Kalau kita jumlahkan ketemunya 60 Mol Jadi, urianya sama dengan 3 per 60 mol 0,05 mol Oke Jadi, molnya ini Kita masukkan ke sini Molnya 0,05 mol Mol Volumenya 0,05 0,05 dibagi 0,05 Sama dengan 0,1 Mol Oke Atau dengan Cara lain Dengan rumus molar M Sama dengan Molnya itu Gram Dibagi MR Nah, ini mol Kemudian Volumenya Dalam liter Berarti kali Nah 1 liter itu 1000 mili Nah, ini liternya Kita masukkan datanya Gramnya 3 MR-nya 60 Kali 1000 Dibagi 500 Oke Berarti 3 per 60 Itu 0,05 Kali 2 Sama dengan 0,1 mol Nah, sama kan hasilnya Ini Oke Oke Oke, nomor 10 Sebanyak 100 cm gb Larutan Natrium Hidroksida 0,5 mol Ditambah air Hingga volumenya 500 cm gb Berapakah molaritas Larutan setelah Penambahan air Atau pengenceran Oke Jadi ini ada Ada 100 cm gb Larutan Natrium Hidroksida Na UH Konsentrasinya 0,5 mol Oke, kemudian ditambah air Ditambah air Hingga volumenya menjadi 500 cm gb Jadi ditambah air 400 cm gb Nah, pertanyaannya adalah Berapakah molaritas Larutan setelah penambahan air Nah, ini airnya yang bertambah Tapi NaOHnya tidak bertambah Jadi mol NaOHnya tidak bertambah Jadi kalau di saat ini Kita tahu bahwa Molar Itu mol Per liter Sebelum pengenceran Molarnya itu 0,5 Ya kan Molnya kita tidak tahu Kita cari nanti Nah, liternya ini 100 cm gb Atau 0,1 Berarti Mol NaOH Mol NaOH Ada 0,1 Kali 0,5 Berarti 0,05 Mol Nah Ketika ditambah air Mol yang ini tidak bertambah Tetap Nah, yang bertambah adalah Volume Larutannya menjadi 500 cm gb Nah, ditanyakan berapa molarnya Molar setelah penambahan Ya sama Rumusnya masih sama Itu mol Per liter Nah, molnya tetap 0,05 Mol Dibagi Nah, cuma Volumenya sekarang menjadi 500 cm gb Atau 0,5 Liter Berarti sama dengan 0,05 Dibagi 5 0,1 Mol Nah, ini 0,1 Mol Ada juga Bisa kita gunakan rumus Yaitu V1 Kali M1 Sama dengan V2 Kali M2 Dimana V1 adalah volume Sebelum pengenceran Ini Berarti 100 cm gb M1 adalah Molaritas sebelum pengenceran Ini 0,5 Sama dengan V2 V2 nya ini Molaritas setelah pengenceran Tulangi Volume setelah pengenceran 500 Kali M2 Nah M2 adalah Molaritas setelah pengenceran Maka M2 Sama dengan Ini 50 Dibagi 500 Ya Molar Berarti 0,1 Molar Sama hasilnya Nih Kita lanjutkan Nomor 11 Dalam laboratorium Terdapat Sebotol Larutan Asam Nitrat HNO3 Dengan Kadar 63% Dalam Label Botol Tertera Masa jenis Larutan 1,5 kg Per Desimeter Kubik Berapakah Molaritas Larutan Asam Nitrat Dalam Botol Tersebut Oke Jadi kita Akan Mengkonversi Persen Ini Persen Menjadi Molar Oke Kita perhatikan Label Botol Tertera Masa jenis 1,5 kg Per desimeter Kubik Oke Artinya Tiap Desimeter Kubik Larutan Masanya 1,5 kg Oke Jadi kita Misalkan Dulu ini Kita Umbamakan Misal Volume Larutan Sama dengan 1 Desimeter Kubik Atau 1 liter Ya Maka Masa Larutan HNO3 Nya Masa Larutannya Sesuai Masa jenisnya 1,5 kg Per desimeter Kubik Maka Setiap Desimeter Kubik 1,5 kg Masanya Atau 1.500 Gram Oke Ini masalah Larutan Nah Padahal HNO3 nya 63% Berarti Masa Asam nitratnya Ya Hanya 63% Kali Total Masa Larutan 1.500 Gram Oke 0,63 Kali 1.500 9 4 5 Gram Jadi Masa Asam nitrat 945 Gram Oke Nah Kita bisa cari Molarnya Sekarang Molar Itu Mol per liter Atau Gram Per MR Nah Ini Mol Kali 1000 Per Milli Nah Ini Liter Gram Gramnya 945 Dibagi MRHNO3 Kalau kita cari MRHNO3 H itu 1 Ketambah 14 N ini 14 O nya 16 kali 3 Kalau dijumlahkan Ada 63 Kali 1000 Per 1000 Nah Kenapa 1000 Karena ini 1 liter 1 desimeter Ketemu Sama dengan Ini 15 Molar Oke Ada juga Pakai Rumus Ada Rumus M Sama dengan Rho Kali Persen Kali 10 Dibagi MR Rho nya 1,5 Persen 63 Kali 10 Dibagi MR nya 63 MR HNO3 Nah Coret Coret Ketemu Sama 15 Molar Oke Ini Sama Kita lanjutkan Nomor 12 Sebanyak 100 cm Kibik Larutan H2SO4 2 Molar Dicampurkan Dengan 400 cm Kibik Larutan H2SO4 0,5 Molar Tentukan Molaritas Campuran Yang Terjadi Nah Ini Ada 2 Z 2 Tabung 2 Wadah Misalnya Pada Pertama Ada 100 cm Kibik Larutan Asam Sulfat H2SO4 2 Molar Satunya Lagi Ada Larutan Yang Sama Sebanyak 400 cm Kibik Larutan H2SO4 0,5 Molar Oke Ini Dicampurkan Dicampurkan Itu berarti Ini Nambah Volumenya Berubah Dari 100 Masing-masing 100 Dan 400 Volumenya Nambah Molnya Juga Nambah Ini Karena Masing-masing Mengandung H2SO4 Oke Kita cari Yang Ini Larutan 1 Ini Larutan 2 Nah Kita cari Molnya M M Mol Per liter M Nya 2 Molnya Yang kita cari Liternya 0,1 Ya Jadi Ini Molnya Sama Dengan 0,1 Kali 2 Berarti 0,2 Mol Oke Terus Yang ini Sekarang Yang Larutan 2 Sama M Sama Dengan Mol Per liter M Nya 0,5 Molnya Kita cari Per liter Liternya 400 cm Berarti 0,4 Nah Molnya Sama Dengan 0,4 Kali 0,5 Berarti 0,2 Mol Oke Jadi Mol Larutan 1 Ada 0,2 Mol Mol Larutan 2 0,2 Juga Oke Nah Ini Bergabung Dicampur Nah Padahal Rumus Mol Itu kan Mol Per liter Oke Nah Ini Berarti Molarnya Molnya ini 0,2 Ditambah 0,2 0,2 Ditambah 0,2 Dibagi Volumenya Liternya 0,1 Liter Ini 100 Ditambah 400 0,4 Nah Berarti Ini 0,4 Dibagi 0,5 Sama Dengan 4 Per 5 Atau 0,8 Molar Ini Oke Ada Cara Lain Pakai Rumus Visa Ini Yaitu M Campuran M Campuran Itu Sama Dengan V1 Kali M1 Ditambah V2 Kali M2 Dibagi V1 Plus V2 Yang Satu Maksudnya Yang Ini Salah Satu Yang Dua Yang Ini V1 Ini Ada 100 Kali M1 Ini 2 Molar 100 Kali 2 Ditambah V2 400 100 Kali 0,5 Dibagi V1 Nya 100 V2 Nya 400 Sama Dengan 100 Kali 2 Ini 200 400 Kali 0,5 200 Jadi 400 Semuanya Dibagi 100 Tambah 400 500 Berarti 400 Per 500 Sama Dengan 4 Per 5 Atau 0,8 Molar Nah Sama Ini 0,8 Molar Ini Tadi Juga 0,8 Molar Nih Sama Oke Demikian Semoga Bermanfaat Sampai Sampai Ketamu Di Lain Kesempatan Sampai Sampai